Assalamualaikum teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan bertani ini mumpung ada bahan sirih manjula ya teman-teman semua sudah mulai merembet-merembet kemana-mana sudah sangat layak untuk segera kita tanikan saja supaya bisa kita ubah menjadi uang teman-temannya sebagai cash flow kebun kita supaya tidak usah lama-lama ya saya menggunakan media tanam tetap dengan sekam mentah yang sudah lapuk dengan menggunakan gelas bekas air mineral yang saya lubangi ya ini saya mau setek-setek sedikit pucuk-pucuk sirih manjula karena kalau kita segera menanamnya nanti insyaallah ini segera jadi uang ya dengan 3-5 daun itu bisa kita jual dengan harga di kisaran 7500 sampai dengan 15000 teman-teman semua ya yang ini saja teman-teman sudah kita setek di bawah akar angin yang sudah mulai sedikit menancap ke tanah tadi ya teman-teman semua ya kita tanamkan disini ini media-nya kebanyakan tak kurangi dulu kita masukkan saja karena memang sudah berakar dia sudah cukup kuat apabila kita perbanyak dengan menggunakan media tanam sekam lapuk kalau nanti belum keluar akarnya sama sekali bisa kita gunakan media tanam mos teman-teman semua ya karena memang untuk media tanam mos itu relatif lebih cepat ya merangsang untuk pertumbuhan akar karena ini sudah relatif panjang tadi kita lihat ya kita menggunakan media sekam lapuk saja dia sudah akan otomatis mohon maaf terganggu dengan suara motor ya ini di pinggir jalan teman-teman ya pinggir jalan kampung nah ini saya gunakan dia akan otomatis akarnya menyesuaikan dengan media ya artinya sudah tinggal meneruskan jalannya nah kira-kira seperti ini teman-teman semua ya dengan kita rajin-rajin cetek seperti ini supaya bisa menjadi cash flow harian kita teman-teman semua ya masih sangat menguntungkan kita bisa menjualnya kira-kira 2 minggu lagi dengan harga minimal 7500 di tingkat petani sampai dengan 15.000 di tingkat konsumen begitu kira-kira teman-teman semua untuk sirih manjula semoga menginspirasi dan memberikan manfaat ada kurang hilafnya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh